Lembah Selaksa Bunga Jilid 13. Bu Beng Cu mengangguk-anggukan kepalanya. Bagus sekali, kebijaksanaanmu itu sebaiknya ditingkatkan dengan tidak melakukan pembunuhan, Hwe Etian Moli. Biarpun ada yang bersalah kepadamu, sebaiknya. Engkau hanya memberi pelajaran kepadanya agar orang itu menyadari kesalahannya dan bertobat. Orang yang melakukan perbuatan jahat ada seorang yang sedang sakit, bukan jasmaninya melainkan sakit rohaninya. Penyakit itu dapat sembuh dan orang yang sehat pun sewaktu-waktu dapat saja jatuh sakit. Orang sesat mungkin saja bertobat dan menjadi baik, seperti kemungkinan orang baik-baik tergoda dan melakukan perbuatan jahat. Kita sama sekali tidak berhak membunuh orang, akan tetapi, seperti sumpahku, Paman, aku tidak akan membunuh orang lagi kecuali yang seorang itu, musuh besar Kutian T. Moong, kembali Bu Beng Cu menghela napas panjang. Terserah kepadamu, engkau tentu memiliki alasan kuat untuk berkeras membunuhnya. Lanjutkan ceritamu, aku selalu menentang kejahatan dan terhadap para penjahat itu aku tidak pernah memberi ampun dan bertindak tegas dan keras sehingga para kaum sesat di dunia Kang Ong memberi julukan Hwe Etian Moli kepadaku. Aku tidak peduli akan julukan Iblis Betina, karena aku memang ganas seperti Iblis terhadap kaum sesat. Pada suatu hari, aku jatuh pingsan di lareng Ban Hwe Asan ini, aku ditangkap oleh ketua Ban Hwe Apang dan dikeram dalam sebuah kamar dalam keadaan tertotok. Aku tidak berdaya dan pada malam harinya, muncul. Tianti Moong itu, dia, menghina aku yang sedang tak berdaya. Karena itulah aku mendendam kepadanya dan aku bersumpah untuk membalas membunuhnya. Setelah Jahanam itu pergi dan aku terbebas dari tertotokan, aku lalu mengamuk. Ku bunuh ketua Ban Hwe Apang berikut semua anak buahnya dan aku menguasai Ban Hwe Apang. Kini akulah ketua Ban Hwe Apang dan para anggau tanya terdiri dari para wanita bekas anak buah Ban Hwe Apang lama. Aku bertemu dengan engkau yang berkali-kali telah menolongku dan melihat kelihayanmu. Aku ingin belajar ilmu silat, memperdalam ilmuku agar kelak dapatku bergunakan untuk membalas dendam kepada musuh besarku, dan juga untuk menghadapi pekelian kau yang jahat dan yang memiliki banyak orang pandai. Shang Lan menghentikan ceritanya dan menatap wajah Bu Beng Cu. Ia merasa heran melihat wajah yang biasanya cerah itu kini tampak agak muram. Melihat Bu Beng Cu kini diam saja sambil mengerutkan alis dan menundukkan mukanya, Shang Lan bertanya, Paman, bagaimana dengan riwayatmu? Sekarang giliranmu untuk menceritakan riwayatmu kepadaku, Bu Beng Cu menghela nafas panjang dan menggelengkan kepalanya. Apakah yang dapat ku ceritakan? Tidak ada suatu yang menarik tentang diriku. Apalah yang ingin kau ketahui Shang Lan maklum bahwa orang tentu hendak menyembunyikan keadaan dirinya, maka namanya pun sudah menunjukkan bahwa dia tidak ingin dikenal orang. Hal ini membuatnya penasaran. Paman, dengan menggunakan nama Bu Beng Cu, si tanpa nama, engka seperti menyangkal dirimu sendiri. Aku ingin mengetahui apakah Paman mempunyai keluarga, istri atau anak-anak Bu Beng Cu menggelengkan kepalanya. Tidak, Hwe Etian Moli, aku tidak mempunyai keluarga, aku hidup sebatang kera, hanya hidup berdua dengan bayanganku yang seringkali mengganggu ku, jawaban yang aneh itu membuat Shang Lan menjadi semakin penasaran. Apakah Paman tidak pernah beristri? Tidak, sejak kecil aku merantau jauh ke barat dan selama ini aku hanya mempelajari ilmu silat, akan tetapi sikap Paman lembut dan kata-kata Paman teratur seperti seorang sastrawan, senyum yang biasanya menghias mulut orang itu kini muncul sehingga hati Shang Lan merasa tenang. Aku suka mempelajari sastra dan aku sudah membaca kitab-kitab suci dari tiga agama, yaitu Hutkau, Buddhism, Chukau, Taosim, dan Hongkau, Chonfuchianism, diam-diam ada perasaan lega dan girang dalam hati Shang Lan mendengar bahwa Bu Beng Cu tidak mempunyai keluarga seperti juga dirinya sendiri, dan ia pun heran akan dirinya sendiri mengapa merasa girang mendengar akan kesendirian laki-laki itu. Kini mendengar bahwa Bu Beng Cu agaknya ahli akan kitab-kitab tiga agama yang waktu itu memiliki pengaruh besar dalam kebudayaan dan kehidupan rakyat, dengan penasaran ia bertanya. Paman, aku melihat betapa semua orang agaknya beragama. Akan tetapi mengapa kejahatan meraja lelah dan bahkan mereka yang sudah mengenakan jubah pendeta, mengaku sebagai ahli agama, masih suka melakukan perbuatan jahat. Kini wajah Bu Beng Cu bersinar dan tampak bersemangat setelah Shang Lan bicara tentang agama. Hwe Etian Moli, jangan heran melihat gejala seperti itu. Yang jahat itu bukanlah agamanya, melainkan manusianya. Kalau ada seorang manusia mengaku beragama dan dia melakukan perbuatan jahat, maka dia itu bukanlah seorang beragama, melainkan seorang penjahat yang mengaku aku beragama. Agamanya hanya dipergunakan sebagai kedok untuk menutupi perbuatannya. Kalau dia benar seorang beragama, pasti dia tidak mau dan tidak berani melakukan kejahatan karena hal itu dilarang oleh semua agama. Demikian pula kalau ada seorang pendeta agama melakukan perbuatan jahat, dia hanya seorang manusia yang palsu dan menggunakan pakaian pendeta dan agamanya sebagai kedok belaka. Agama merupakan pelajaran agar manusia menjadi baik dan benar, namun pelajaran itu tidak ada artinya sama sekali kalau tidak dilaksanakan dalam kehidupan sehari-hari. Api atau inti semua agama itu terbukti dalam sikap dan perbuatan sehari-hari, Adapun semua upacaranya itu kalau tidak terbukti apinya, hanya menjadi asap dan abu yang menggelapkan matu dan mengotori keadaan belaka, Xiang Lan adalah seorang wanita yang cerdas. Biarpun hanya sedikit saja pengetahuannya tentang filsafat dan agama, namun ucapan Bu Beng Cu itu berkesan dalam hatinya dan ia dapat mengerti maksudnya. Akan tetapi, juga mendatangkan rasa penasaran dalam hatinya yang mendorongnya ingin mengetahui lebih banyak lagi. Paman, karena demikian banyaknya terdapat orang yang beragama akan tetapi melakukan perbuatan jahat yang dilarang agamanya, apakah tidak lebih baik kalau manusia tidak beragama saja Bu Beng Cu tertawa? Bukan begitu, Nona. Agama merupakan obor bagi manusia yang hidup di dunia ini, dunia yang bagaikan sebuah lorong yang gelap. Obor itu akan menerangi lorong sehingga kita dapat melihat ke arah mana kita melangkah, karena ada jalan menuju kepada Tian, Tuhan, yang menjadi sumber kita, akan tetapi juga ada jalan yang membawa kita ke jurang dosa dan kewancuran. Agama sebagai obor itu memang amat penting dan setiap orang siyogianya memegang obor masing-masing agar jangan salah jalan. Akan tetapi, apakah artinya obor bernyala di tangan kalau kita tidak mau melangkah ke arah jalan kebenaran? Apa artinya semua pelajaran keagamaan kita pelajari dan kita hafalkan kalau tidak kita laksanakan dalam hidup ini? Jadi, agama baru bermanfaat kalau kita amalkan sesuai dengan ajarannya. Sebaliknya, kalau orang tidak beragama, bagaikan berjalan dalam lorong gelap tanpa mempunyai obor penerangan, dia sudah tersesat atau jatuh tersandung. Memiliki obor tanpa melangkah atau tidak memegang obor penerangan sama sekali, sama buruknya. Yang benar adalah membawa obor yang menerangi jalan hidup sambil melangkah atau memiliki agama sambil mengamalkan pelajaran agamanya. Ah, kalau aku tidak keliru berpendapat, seorang penjahat yang beragama itu lebih susah dibandingkan seorang penjahat yang tidak beragama. Betulkah itu? Paman dua-duanya jelas tidak betul karena melakukan kejahatan. Akan tetapi dosa orang yang beragama namun jahat lebih buruk lagi karena dia mencemarkan kebersihan agama itu sendiri. Ah, sudahlah, Hwe Etian Moli, sekarang tiba saatnya aku menguji ginkangmu. Mari kita berlumba lari sampai ke puncak bukit itu mengambil sebuah batu kapur yang hanya terdapat di puncak lalu cepat kembali ke sini, dengan gembira siang lan mengangguk dan setelah Bu Beng Cu memberi isyarat, mereka berdua lalu berkelebat sedemikian cepatnya sehingga yang tampak hanya dua sosok bayangan melejit ke arah puncak bukit. Siang lan mengerahkan ginkang yang sudah maju pesat dan kini larinya jauh lebih cepat dibandingkan setengah tahun yang lalu. Kalau ada orang melihat mereka, tentu akan terkejut dan mungkin ketakutan, mengira bahwa dua sosok bayangan yang berkelebat itu adalah setan-setan penjaga bukit. Siang lan memergunakan ilmu berlari cepat yang selama ini ia pelajari dan latih atas bimbingan dan petunjuk Bu Beng Cu, yaitu yang cucu anin, walet menembusawan. Ia mengerahkan seluruh tenaganya karena ia melihat betapa bayangan Bu Beng Cu juga berlari cepat di sampingnya. Setelah tiba di puncak bukit, ia menyambar sepotong batu kapur lalu lari seperti terbang lagi, menuruni puncak menuju ke lereng di mana tadi mereka mulai berlumba lari. Begitu ia menghentikan gerakannya, ia melihat bahwa Bu Beng Cu juga sudah berhenti dan ternyata mereka berdua tiba di situ dengan berbareng. Masing-masing memegang sepotong batu kapur. Melihat betapa kecepatan mereka berimbang, siang lan berkata. Ah, engkau sengaja mengalah sehingga tidak mendahului aku, paman Bu Beng Cu. Bu Beng Cu tertawa dan tampak wajahnya cerah gembira. Sama sekali tidak, HW Etian Moli. Aku tadi juga sudah mengerahkan seluruh kemampuan, akan tetapi ternyata tidak dapat mendahuluimu, bahkan agak sukar bagiku untuk menjaga agar tidak ketinggalan. Aku gerang sekali karena setelah sekian lama engkau berlatih dengan tekun, hari ini tampak hasilnya. Kiraku sekarang jarang ada orang yang dapat menandingimu dalam hal kecepatan sehingga julukan Bu tepat sekali yaitu HW Etian, terbang ke langit, walaupun julukan Moli, Iblis Betina, itu kini tidak cocok lagi bagimu. Engkau bukan Iblis Betina lagi karena engkau sudah bersumpah untuk tidak sembarangan membunuh orang lagi, akan tetapi ada kecualinya, paman, yaitu aku harus membunuh musuh besarku yang satu itu. Paman, setelah sekarang aku mendapat kemajuan dalam Ginkeng, tentu aku akan berhasil membunuhnya. Kalau tidak salah perhitunganku sekarang sudah lewat setahun dan Jahanam itu tentu akan datang menemuiku sebagaimana yang dia janjikan untuk membuat perhitungan. Bu Beng Cu menghela nafas panjang. Aku tidak tahu sampai di mana kelihayan musuhmu itu, Nona. Akan tetapi jangan engkau terlalu yakin dulu. Memang Ginkengmu sudah maju pesat dan kiranya akan sulit bagi musuhmu itu untuk mengalahkan kecepatan gerakanmu. Akan tetapi, dalam sebuah bibu, pertandingan silat, bukan hanya kecepatan gerakan yang menentukan walaupun kecepatan itu tentu saja merupakan bagian penting. Selain Ginkeng, engkau harus lebih bunggul dalam ilmu silat dan tenaga sakti. Berhati-hatilah kalau engkau bertemu dengan musuh besarmu, akan ku perhatikan nasihat paman. Nah, hari ini ku nyatakan bahwa engkau telah lulus dalam pelajaran memperkuat Ginkengmu, Hwe Etian Moli. Mudah-mudahan engkau akan mendapatkan manfaat dari pelajaran ini dan aku akan merasa berbahagia sekali kalau engkau dapat memegang sumpahmu untuk tidak membunuh orang, juga kalau mungkin menghilangkan dendamu dan keinginanmu untuk membunuh orang yang kau anggap sebagai musuh besar itu. Aku sekarang hendak melanjutkan pertapaanku sini dan tidak ingin diganggu. Kecuali kalau ada urusan penting sekali, harap jangan ganggu aku lagi, Syang Lan memberi hormat dan berkata dengan nada terharu. Paman telah mengorbankan waktu pertapaan paman, sudah berulang kali menolongku, aku mengucapkan banyak terima kasih dan selama hidupku aku tidak akan melupakan kebaikan paman Bu Beng Cu. Pulanglah, nona, dan jaga dirimu baik-baik, kata Bu Beng Cu, suaranya juga tergetar karena dia merasa terharu pula mendengar suara gadis itu begitu menyentuh perasaannya. Engkau juga, jaga dirimu baik-baik, paman. Selama tinggal, setelah berkata demikian, Syang Lan berkelebat dan lenyap dari depan buha tempat pertapaan Bu Beng Cu itu. Setelah Syang Lan pergi jauh, Bu Beng Cu kini menghela nafas panjang dan pandang matanya ditujukan ke langit yang mulai cerah dengan sinar matahari pagi. Tian, alangkah pahitnya akibat dari kebodohan dan kelemahanku saat itu. Puji syukur kepadamu, ya Tuhan, bahwa engkau telah memberi kesempatan kepadaku untuk menebus dosaku itu. Setelah mengeluarkan ucapan lirih dan sepasang matanya menjadi basah air mata, Bu Beng Cu atau Tian Te Moong atau nama aslinya Syai Bun Leong melangkah perlahan-lahan memasuki guhanya. Hati Syang Lan yang merasa girang sekali karena kini ia telah memperoleh kemajuan pesat dalam ilmu meringankan tubuh sehingga ia mampu bergerak jauh lebih cepat daripada dahulu sebelum digembleng oleh Bu Beng Cu. Masih teringat ia betapa dulu ia amat mengagumi kecepatan gerakan Bu Beng Cu. Akan tetapi sekarang ketika berlumba lari, ia dapat mengimbangi guhnya itu. Ia merasa yakin bahwa kini ia pasti akan mampu mengalahkan Tian Te Moong dan membunuhnya untuk membalas dendam atas perbuatan keji yang dilakukan atas dirinya. Ia merasa lebih gembira lagi karena kini anak buahnya, semua wanita, yang berjumlah kurang lebih lima puluh orang telah memperoleh kemajuan dalam ilmu silat sehingga mereka merupakan anggau taban huapang yang tangguh. Lebih lagi, ia melihat betapa liai ternyata memiliki bakat yang amat baik. Gadis ini memang cerdik sekali dan didorong oleh sakit hatinya, ia berlatih dengan tekun sehingga setelah lewat. Hampir setahun dilembah selaksabunga, tingkat kepandayan silatnya bahkan telah melampaui tingkat semua wanita anggau taban huapang. Melihat gadis yang dahulunya lemah lembut itu menyukai senjata sepasang pedang, maka siang lan memberi sepasang pedang yang mungil dan indah kepada liai dan mengajarkan siang kiam sut, ilmu sepasang pedang, di samping ilmu silat tangan kosong. Juga liai sudah mulai diberi pelajaran dasar untuk menghimpun tenaga sakti. Belasan hari kemudian, pada suatu pagi siang lan sudah bangun dari tidurnya. Kini ia mempunyai kebiasaan bangun pagi sekali karena biasanya, begitu bangun dan mandi, ia langsung pergi ke lereng di mana terdapat guha tempat bertapa bu bengcu. Maka, biarpun sekarang ia tidak lagi harus pergi ke sana seperti yang dilakukan tiap hari selama setengah tahun, ia sudah terbiasa dan pagi hari itu ia sudah mandi dan duduk di dalam kamarnya. Tadi ia melamun dengan hati penasaran karena sejak berhenti latihan di depan buha bu bengcu, ia menunggu-nunggu muncul menyatian temong, musuh besarnya yang dulu pernah berjanji akan mengunjunginya setiap tahun untuk membuat perhitungan. Ia ingat-ingat dan merasa yakin bahwa sekaranglah saatnya, setahun telah lewat sejak ia bertanding melawan Tiantemong dan kalah. Karena kesal dan penasaran, siang lan kini duduk bersamadi untuk menenangkan hati dan pikirannya. Jahanam sombong itu pasti akan muncul, demikian ia menghibur diri sendiri. Segera ia tenggelam ke dalam samadinya. Pada waktu itu seperti kebiasaan mereka setiap pagi sebelum melakukan pekerjaan sehari-hari membersihkan rumah, taman dan bekerja di kebon sayur dan buah-buahan, lima puluh orang anggau taban huapang asik berlatih ilmu silat di pekarangan depan yang luas dari perkampungan mereka. Liai tidak ketinggalan. Gadis ini yang dahulunya seorang gadis yang lembut, ahli seni tari, musik, nyanyi, juga mengenal sastra, kini berpakaian ringkas dan ia berlatih silat pedang. Sepasang pedangnya menyambar-nyambar dan karena gerakannya halus indah saking terbiasa menari, maka gerakan silatnya seperti orang menari. Para anggau taban huapang juga sibuk latihan sendiri, ada yang berlatih silat tangan kosong, atau dengan berbagai macam senjata. Mereka latihan dengan sungguh-sungguh dan ternyata tidak percuma huapang. Dan Moli menggembeleng anggau taban huapang karena mereka itu rata-rata cukup gesit. Tiba-tiba terdengar suara tawa parau dan aneh. Ketika Liai dan lima puluh orang lebih anggau taban huapang itu menghentikan gerakan mereka dan memandang, ternyata di situ telah berdiri seorang laki-laki yang mukanya ditutupi sebuah topeng kayu. Yang tampak hanya empat buah lubang, dua lubang hidung dan dua lagi di atas untuk mata. Di balik dua lubang di atas itu tampak sinar matu yang mencorong. Karena kedok atau topeng itulah maka suara tawanya terdengar parau dan aneh. Hahaha. Ban Hwe Apang yang tersohor itu hanya memiliki para anggauta yang begini lemah dan ilmu silatnya rendah? Sungguh Hwe Etian Moli seorang ketua yang tidak becus mendidik, Anak buahnya, hahaha tentu saja semua anak buah Ban Hwe Apang menjadi marah mendengar suara parau yang mengejek itu. Didahului oleh Liai mereka lalu berlari menghampiri dan mengetung orang bertopeng itu. Liai menudingkan pedang kirinya ke arah muka bertopeng itu dan membentak, akan tetapi tetap saja suaranya terdengar lembut halus. Orang asing yang tidak mengenal aturan. Siapakah engkau yang begini lancang memasuki perkampungan kami yang terlarang bagi kaum pria dan datang-datang menghina ketua kami? Hahaha, kalian panggil Hwe Etian Moli kesini menemui aku, ia akan mengenal siapa aku kata si topeng kayu dengan nada suara sombong. Akan tetapi Liai sudah dapat menduga bahwa orang ini pasti bukan seorang sahabat dan bukan orang baik-baik, maka ia berkata, suaranya lebih tegas. Engkau sudah melakukan tiga pelanggaran. Pertama, engkau seorang pria berani masuk ke sini tanpa izin. Kedua, engkau bersikap pengecut dengan menyembunyikan mukamu di balik topeng. Dan ketiga, engkau telah bersikap dan bicara dengan kasar menghina ketua kami. Karena itu, kami minta engkau segera pergi meninggalkan perkampungan kami. Hihem, Nona, kalian mau berbuat apa kalau aku tidak mau pergi sebelum bertemu dengan Hwe Etian Moli? Hati Liai menjadi semakin panas karena nada suara orang bertopeng itu jelas mengandung ejekan dan tantangan. Kalau engkau tidak mau pergi, terpaksa kami akan menggunakan kekerasan untuk mengusirmu. Hahaha, begitukah? Ingin aku melihat bagaimana kalian dapat mengusirku tentang si topeng kayu. Karena marah mendengar sianglan diejek, Liai lalu menggerakkan sepasang pedannya, menyerang laki-laki bertopeng itu. Laki-laki itu adalah Tiantemoong dan melihat serangan gadis yang masih dangkal dan mentahil musilatnya ini, dia tertawa mengejek dan dengan mudah dia mengelak sehingga serangan sepasang pedang di tangan Liai tidak mengenai sasaran. Akan tetapi kini semua anak buah ban Hwe Apang maju mengeroyuknya. Tiantemoong masih tertawa-tawa dan tubuhnya berkelebatan ke sana-sini seperti bayangan iblis. 50 orang anggauta ban Hwe Apang itu terus mengejarnya sambil berteriak-teriak, seperti sekumpulan anak-anak hendak menangkap seekor burung yang amat gesit. Kalau saja laki-laki bertopeng itu menghendaki, dengan mudah dia tentu akan dapat merobohkan 50 orang lebih anggauta ban Hwe Apang itu karena kepandayan mereka masih terlalu rendah untuk dapat mengalahkan Tiantemoong. Akan tetapi agaknya orang bertopeng itu tidak mau mencelakakan mereka.